Halo anak-anak, kita bertemu lagi pada subtema 2 tentang hidup rukun dengan teman bermain Nah, apakah kalian mempunyai banyak teman? Seperti Nina ini Nina mempunyai banyak teman Nina senang sekali bermain bersama mereka Nina dan teman-temannya bermain dengan rukun Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bermain bersama dengan rukun? Ya, saya yakin kalian pasti bisa ya Bermain dengan rukun itu seperti apa? Ya, seperti tidak bertengkar Mau bergantian, alat permainan Nah, saling bekerjasama saat bermain Seperti ini maniswa bola ya Oke, nah sekarang kalian buka halaman 31 Pada halaman 31 Ada percakapan Deli dan Nina Nina mengajak Deli bermain di lapangan Nah, kita baca pergantian ya Bupi Fin jadi Nina Kalian menjadi Deli ya Deli, ayo kita bermain tapak gunung di lapangan Maaf, maaf Nina Oke, lanjutkan Wah, pasti sakit sekali ya Del Setuju Del, ayo kita ajak teman-teman yang lain Nah, anak-anak Nah, pada percakapan ini Kita mau belajar tentang kalimat ajakan Kalimat ajakan Itu kalimat yang mengajak Atau meminta orang lain Untuk melakukan sesuatu Nah, pada percakapan ini Ada kalimat ajakan juga Ciri-cirinya Ada kata ayo Mari Yuk Nah, kita lihat Mana kalimat yang ada kata ayonya Oh, ini dia Ayo Deli, ayo kita bermain titik-titik Nah, ini satu Ah, ini dia Mari Mari kita bermain ular naga Nah Oke, ini ayo kita bermain Oke, bukuin ulangi ya Nah, di sini ada kalimat ajakan Ada kata mari Mari kita bermain ular naga saja Nah Selanjutnya ada lagi enggak? Ah, ini dia ada lagi Ayo kita ajak teman-teman yang lain Ini juga kalimat ajakan Nah Di sini kita menemukan tiga kalimat ajakan Satu Dua Tiga Sekarang coba kalian buat sendiri Pada buku Bahasa Indonesia Kalian buat tiga kalimat ajakan Mengajak teman ya Bukan mengajak Mama, papa, atau adik ya Mengajak teman Boleh mengajak belajar Boleh mengajak Bermain Atau apapun ya Oke Kita lanjutkan Halaman tiga puluh tiga Nah, di halaman itu Yang bagian atas Ada sedikit bacaan Dan cerita Yaitu Made dan Tony Made tidak ikut bermain Ular naga Made bermain Kelereng bersama Tony Made memiliki 125 Kelereng Tony memiliki 119 Kelereng Nah Siapakah yang mempunyai Kelereng lebih banyak Oke Kita lihat di sini Kelerengnya Made dan Tony Dilambangkan dengan Kukus Ya Kukusnya yang besar Lihat ingat Ini nilainya Ratusan Yang panjang Puluhan Yang kecil-kecil Satuan Nah Ini miliknya Made Ini miliknya Tony Dilihat dari Angka di depannya Satu Satu Berarti ratusannya Sama-sama satu Yaitu nilainya Seratus Kemudian yang puluhan Kita lihat Punya Made Puluhannya ada dua Nilainya Dua puluh Punya Tony ada satu Nilainya Sepuluh Nah Dua puluh Dan sepuluh Lebih banyak Mana Ya Yang dua puluh Nah Maka dapat disimpulkan Kelereng Made Lebih banyak Dari Kelereng Tony Bisa ditulis Jadi Seratus Dua puluh Lima Lebih dari Seratus Sembilan Belas Nah Kita lanjutkan Dengan latihan Soal di bawahnya Oke Disitu ada Percakapan Antara Tony dan Made Kita gantian Membaca ya Rupi Fin Jadi Made Kalian Menjadi Tony Ayo Ayo kita Bersepeda Tony Terima kasih Sudah Mengajakku Nah Manakah yang kalimat Ajakan Ya Ada kata Ayonya ini Kalian cukup Melingkaris Saja Beri lingkaran Pada Kalimat Ajakan Mana lagi Ini Bukan Yang ini Ya Nah Diberi Garis Dilingkaris Saja ya Nah Kalau sudah Kita lanjutkan Halaman Tiga puluh Empat Nomor Dua Nah Yang A Kubus Sebelah Kiri Dibandingkan Dengan Kubus Sebelah Kanan Kalian Lihat Yang ratusannya Sama ya Satu ya Puluhannya Satu Dua Tiga Empat Oh ada Empat puluh Satu Dua Tiga Empat Lima Oh lima puluh Berarti yang lebih banyak Mana Ya Yang sebelah Kanan Bentar C centang sini ya Cek Klik Nah Sekarang yang B Ratusannya ada Dua Sebelahnya Ratusannya Satu Lebih banyak yang mana Ya Ya jelas Yang ini Yang kiri ya Cek Klik Nah Sekarang Kita lanjutkan Yang nomor Tiga Oke Yang nomor Tiga Hitunglah Banyak benda Pada gambar Lalu Tuliskan Kurang Dari Atau Lebih Dari Nah Kalian Lihat Disini Ada Pensil Satu Ikat Itu Sepuluh Pensil Kita Hitung Dulu Satu Baris Ini Ada Berapa Ikat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Ikat Sepuluh Ada Dua Ini Seratus Ini Seratus Seratus Ditambah Seratus Jadi Dua Ratus Ya Dua Ratus Yang Ini Sebelah Sini Oh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oh Ini Seratus Ada Satu Nah Sudah Kelihatan Yang mana Yang lebih Banyak Yang Lebih Besar Nah Yang Ini Nah Sekarang Kita Hitung Dulu Angkanya Ini Dua Ratus Ditulis Disini Dulu Dua Ya Terus Kita Hitung Puluhannya Berapa Puluhannya Oke Satu Satu Satuannya Empat Tulis Empat Disini Sekarang Yang Ini Satu Ratusannya Satu Puluhannya Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Oh Sembilan Tulis Sembilan Disini Nah Yang Satuan Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Seratus Sembilan Puluh Lima Dua Ratus Empat Belas Dan Seratus Sembilan Puluh Lima Nah Kita Bandingkan Ya Ini Dua Ratus Empat Belas Kurang Atau Lebih Ya Ya Lebih Dua